Pemerintah akhirnya memutuskan penurunan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5% dan tarif bea perolehan atas hak tanah dan bangunan atau BPHTB menjadi maksimal 1%. Keputusan tersebut masuk dalam paket kebijakan ekonomi jidit 11. Penurunan BPH final dan BPHTB dilakukan melalui beberapa langkah. Di antaranya penerbitan peraturan pemerintah mengenai BPH atau penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi kolektif tertentu yang mengatur pemberian fasilitas BPH final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5% kepada perusahaan yang menerbitkan diri. Dan mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset diri. Penerbitan peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan atas pengalihan real estate atau property dalam real estate dalam skema investasi kolektif yang mengatur pembebasan pajak penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal yang tadinya 5% Jadi 0,5% Tentu masih ada BPHTB BPHTB juga kita sudah ada komitmen dari beberapa pendah akan tetapi itu perlu pendah Sehingga kita belum mengumumkan karena cuma setelah digabung hanya saja setelah digabung BPHTB 0,5% dengan BPHTB nya kita sudah bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan di negara tetangga kita Saya tidak usah katakan negara tetangganya yang mana ya Tapi dan kita pada saat perdanya nanti terbit baru kita umumkan persisnya berapa tarifnya Itu yang kedua